Bersambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ades, Sumpah Adis Artika Artika Gimana kabar kalian hari ini? Baik Sehat ya Selamat ya Sekarang Kita mulai Pembelajarannya ya Kita akan belajar tentang Arginis kerasi pajak Sebelum lagi Kita akan menjelaskan Yang pertama Kompetensi dasarnya Yaitu Memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum Dan tata cara perpajakan Kemudian yang kedua Mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan Kemudian Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Yang pertama peserta didik dapat mengetahui Dapat menjelaskan pengertian dari fungsi pajak Kemudian Peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pajak Kemudian peserta didik dapat menentukan jenis-jenis pajak dengan Ternyata masih banyak orang-orang belum mengerti soal pajak Kalau kamu salah satu yang nonton video ini sampai habis Padahal setiap hari kita selalu berhubungan dengan pajak Misalnya aja kita bangun tidur Terus pergi mandi Nggak lupa merosok gigi Sabun, sampo, pasta gigi yang kita gunakan Kita beli itu kena pepet dan pajak pertambahan nilai Setelah itu kita pergi sarapan di sebuah restoran Selesai makan kita mau bayar eh kena pajak servis restoran Begitu selesai makan kita keluar mau naik mobil Eh ternyata ada tukang parkir Prit-prit bayar dulu Itu juga termasuk retribusi daerah kalau uangnya tidak masuk kantong dia Berangkat ke kantor eh baru sadar ternyata ada pajak kendaraan Begitu sesampainya di kantor hati ceria melihat tanggal muda Gua gajian nih eh tapi kena potong pajak Muka bete pengen cepat-cepat pulang begitu pulang Kena PBB pajak bumi dan bangunan Pusing sama Nah oke kalian sudah melihat video tadi ya sudah amati Nah kira-kira menurut kalian itu video itu Mau ngejelaskan tentang apa? Perkaren Eh kemudian apa lagi? PBB Apa lagi? PBB? Oke Berarti kalian pernah membeli sesuatu di minimarket? Nah Di beli-beli apa coba? Sambung Sambung Masak gigi Kemudian kalian pernah makan dari restoran? Dan coba nya? Bungkara Gacauan 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 Bungkara Nah itu kalo kalian amati Jadi kalau misalkan kalian mau membayar ya, setelah membayar, kalian lihat di struknya, kira-kira di situ ada atau terdapat kalimat harga sudah termasuk KPN, pernah aman ini gak? Pernah, pernah ya, nah itu berarti kalian sudah membayar pajak-pajak, pajaknya apa? PPN atau pajak-pajak nilai. Kemudian kalian tadi pergi ke minimarket, beli sampo, beli sabun, beli pasta gigi, nah itu juga nanti di struknya atau di apa, setelah kalian membayar ya, nanti ada kalimat harga sudah termasuk PPN, nah itu juga kalian sudah membayar PPN atau pajak-pajak, pertambahan. Nah, kemudian kalian ke sekolah, beli apa? Motor, motor ya, rata-rata motor ya, nah nanti coba kalian pulang, tanya sama orang tua, pak atau ibu, motornya tiap tahun dibayar pajak tidak? Teruskan nanti setiap motor ada pajak kendaraan berkontor, nah itu juga jenis pajak. Pengertian pajak, nah kita tadi sudah lihat jenis-jenis pajak, jadi secara tidak langsung kalian diperhidupan sehari-hari terlibat dengan pajak atau kalian sudah membayar pajak ya. Nah, apa sih itu pajak? Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib pajak kepada negara, ya, tentang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan pendagang. Kemudian, lagi pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian, dasar hukum perpajakannya, yaitu ketentuan umum dan tata syarat perpajakannya diatur di undang-undang nomor 6 tahun 1983. Nah, ini diubah terakhir undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020. Kemudian, fungsi pajak. Nah, fungsi pajak itu ada empat. Yang pertama, fungsi anggaran. Nah, fungsi pajak yang pertama, fungsi anggaran itu berfungsi untuk memdiajai pengeluaran-pengeluaran ke wajib pajak. Maksudnya, seperti jalan raya, ya. Nah, itu jadinya dari pajak. Kemudian, seperti fasilitas umum, seperti sekolah. Kemudian, apa lagi selain jalan? Sekolah. Apa? Apa? Cira-cira? Apa? Apa? Nah, cuma kan juga bisa. Kemudian, apa lagi? Apa? 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 Ya, itu. Kemudian, yang kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai kejualan. Kemudian, yang ketiga, fungsi stabilitas untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas jaga, sehingga populasi jangkat di undang-undang. Nah, ini, fungsi stabilitas itu untuk mencapai kebijakan agar tidak terjadi infrastrasi. Jadi, perendahan ruangnya itu harus di jatuh. Kemudian, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu untuk membiayai semua pentingan ruang, termasuk sebuah, kemudian membiayai pengguna. Sehingga dapat membuka kesempatan pajak, yang padahal ini akan dapat meningkatkan penekatan ruang. Nah, kemudian, jenis-jenis pajak. Nah, tadi ya, sudah ibu akan tampilkan video yang tadi jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada berdasarkan pihak yang mengungut. Untuk ada pajak pusat dan daerah. Nah, kalau pajak pusat kan berarti, yang mengungut itu dari pusatnya. Misalnya, dirjen pajak. Kemudian, dirjen biaya cukai. Kemudian, untuk daerah, itu berarti daerah provinsi dan daerah habu. Nah, untuk contoh dari pajak pusat, itu berarti BPD. Kemudian, untuk pajak daerah, seperti tadi PKB atau pajak kendaraan. Kemudian, pajak reklama, itu termasuk pajak daerah. Yang pertama itu ada pajak daerah. Kemudian, yang kedua, berdasarkan sifatnya. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian, pajak objektif. Nah, kalau kalian yang benar objektif, itu apa ya? Kira-kira yang ada di dalam hal ini, kalau objektif. Jadi, kalau pajak objektif, berarti pengenaannya itu terhadap BPD-nya. Kira-kira, contohnya apa? Ya, pajak kendaraan ke motor, satu lagi. Lama? Lama juga. Terus, apa lagi? Pen? Pen? Terus, apa? Pen? Pen, apa apa? Pajak? Tugaran? Tarang? P, apa? P, apa? P, apa? P, apa? Lagi. P, apa penduduk? P, apa? P, apa? P, apa? P, apa? P, apa? Oke. Nah, itu termasuk contoh dari pajak objektif. Kemudian yang ketiga, berdasarkan cara pembebenan, itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung itu pengenangannya secara langsung, jadi kalau kalian sudah bekerja, berarti dikenakan pajak langsung, kemudian untuk pajak tidak langsung berarti dikenakan jika kalian melakukan kegiatan berbunuh dengan pajak. Contohnya kalian membeli sesuatu di minimarket dan itu kan kalian bayar pajak atau terkena pajak PPN jika mau beli. Nah, berarti kalau tidak mau beli, berarti tidak membayar atau tidak terkena pajak atau pajak, tidak langsung. Kemudian, asas pemutang pajak ada tiga, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili yaitu mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau wadah. Apabila kepentingan pajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau penduduk di negara itu. Contohnya kalian, domisinya di Indonesia. Itu termasuk asas domisili. Kemudian asas sumber, yaitu akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima yang bersambutan dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut. Kemudian asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini status keluarga negaranya dari orang pribadi yang memperoleh penghasilan. Contohnya, adanya tukar kekuatan dari. Oke. Nah, sekarang ibu akan bikin atau buat kelompok ya. Nanti kali ya. Bisa ibu bagi 4 kelompok. Nanti satu kelompok ada yang 5 orang. Ada yang diperoleh penghasilan. Ini selingat. Ini selingat. Ini rumah. Ini rumah. Nanti satu anak. Di sini ya. Silahkan bisa langsung berkelompok ya. Terus ya. Lalu bisa membunuh pokok. Nanti itu lagi. LKT-nya. Pakmu. Jangan lupa di walki. Lalu bisa membunuh mata. Lalu bisa membunuh dari rakan. Lalu bisa membaham kembangan. Yenri. Lalu bisa membaham keempat. Lalu bisa membaham keempat tersebut terfakit. Lalu bisa membaham keempat tersebut. Lalu bisa membaham keempat tersebut dan berisa. Begok. Terima kasih. 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 Terima kasih.